Intro Sahabat salihah tau gak sih, kalau sekarang itu adalah tempat belajar Al-Quran yang beda dari biasanya? Tempat belajar Al-Quran yang biasanya identik dengan tempat yang kaku dan tidak modern bisa ditepis dengan adanya Quran Learning Center Ya, Quran Learning Center atau QLC adalah lembaga pendidikan pembelajaran Quran yang menerapkan konsep belajar dengan cara yang menyenangkan dan mudah dengan sarana dan fasilitas yang modern Lembaga yang sudah didirikan sejak tahun 2011 ini pada awalnya hanya membuka kelas-kelas untuk kursus anak dan balita serta orang dewasa Tapi beberapa tahun belakangan akhirnya QLC juga membuka sekolah Islam yang setara dengan sekolah dasar Untuk anak yang berusia 3-5 tahun akan dimasukkan ke kelas balita Di kelas ini mereka akan mempelajari beberapa materi dasar yang beragam Di samping kita pembelajaran Al-Quran yang mengenalkan dari mulai 0, artinya mulai dari huruf, tanda baca, sampai dengan mulai membaca ayat per ayat Al-Quran Kita juga memperkenalkan beberapa Islamic studies Di antaranya kita sudah ada cerdas Quran Hadis Di situ kita mengenalkan pembelajaran bagaimana Al-Quran, mengenal Al-Quran, mengenal Hadis, bagaimana proses turunnya Al-Quran Itu kita kenalkan di sana Kemudian level selanjutnya kita ada akidah dan praktek ibadah Kemudian kita juga level berikutnya ada Islamic storytelling Islamic storytelling kita memberikan pembelajaran kepada anak-anak didik kita Yaitu tentang kisah-kisah teladan, kisah-kisah islami Kemudian setelah itu kita ada pembelajaran yang level berikutnya yaitu Islamic character building Kemudian setelah itu kita juga ada level berikutnya Ketika anak didik kita sudah mulai lancar dan bisa baca Al-Quran Kita mulai mengajarkan mereka ke program tahsin, tahsin Al-Quran Kita ajarkan tentang membaca Al-Quran dengan baik, dengan tartil, dengan hukum tajwid yang sedikit lebih ketat lagi Para pengajar di KLC akan berinteraksi dengan siswa menggunakan elemen pembelajaran seperti cerita, games, lagu, serta multimedia yang tentu saja menyenangkan Untuk kelas anak yang usianya sudah di atas 5 tahun pun materinya tidak jauh berbeda Hanya saja di kelas anak sudah mulai diajarkan metode bisa dan lancar baca Al-Quran Bukan lagi pengenalan huruf dasar, serta mulai ada pengenalan hukum bacaan atau tajwid Dengan durasi 1,5 jam selama 6 bulan, anak atau adik sahabat Saliha dapat menikmati pembelajaran yang fun Karena fasilitas pembelajaran di tiap kelas dilengkapi dengan perangkat LCD screen dan program multimedia Untuk menampilkan materi audiovisual yang interaktif Selain itu, ruang kelasnya juga sengaja dirancang dengan nuansa yang modern dan menarik Agar anak-anak tidak merasa bosan berlama-lama di dalam ruangan Tapi perlu diketahui juga oleh sahabat Saliha Dengan metode belajar yang seperti ini Tentu saja tidak mudah bagi para pengajar untuk memberikan pelajaran Dan nilai-nilai islami kepada anak-anak dengan usia yang masih sangat muda Karena pada usia tersebut, mereka cenderung mudah bosan Hal ini didukung dengan pernyataan dari salah satu psikolog anak Dr. Randa Michael S. T. Josa Putra MSI Yang berpendapat bahwa anak usia balita memang sosok yang mudah bosan Dan itu artinya mereka tidak dapat fokus terhadap segala sesuatu Sehingga anak tersebut cenderung tidak berminat terhadap benda-benda yang ada di sekitarnya Dan tidak mau mengeksplore sekelilingnya Tentu saja hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Isna Salah satu pengajar di Quran Learning Center Tantangannya adalah kita dituntut untuk lebih kreatif Selalu kreatif menemukan ide-ide baru untuk menyampaikan materi untuk anak-anak Jadi kita melihat moodi anak-anak saat Misalkan anak-anak sedang tidak dalam mood yang bagus Jadi kita harus lebih berpikir seketika Jadi bagaimana caranya untuk membangunkan semangat belajar anak-anak Agar selalu happy dalam belajar Al-Quran Itu dia sahabat salihah Sedikit cerita dari salah satu pengajar yang sering dipanggil Miss Isna oleh murid-muridnya Dari cerita tersebut mungkin ada beberapa hal yang bisa kita ambil sebagai bekal kita Dalam mengajarkan agama anak-anak atau adik-adik kita nantinya Karena mengajarkan Al-Quran kepada orang lain adalah suatu perbuatan yang mulia Seperti sabda Rasulullah SAW Sebaik-baiknya kalian adalah orang-orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya Hadis Riwayat Bukhari Dari hadis tersebut dapat kita ambil kesimpulan Bahwa terdapat dua amalan yang dapat membuat seorang muslim Menjadi yang terbaik diantara saudara-saudaranya sesama muslim lainnya Yaitu belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran Tentu saja itu tidak bisa lepas dari keutamaan Al-Quran itu sendiri Al-Quran adalah kalam Allah SWT yang berisi firman-firman Allah Dan diturunkan kepada nabinya melalui perantara malaikat Jibril Al-Quran juga adalah sumber pertama dan acuan utama dalam ajaran Islam Termasuk adab membaca Al-Quran itu sendiri Sebenarnya adab membaca Al-Quran itu ada delapan Yang pertama, hendaklah membaca Al-Quran dengan niat yang ikhlas Kedua, disunahkan membaca Al-Quran dengan mulut yang bersih Ketiga, disunahkan membaca Al-Quran dalam keadaan suci Keempat, mengambil tempat yang bersih untuk membaca Al-Quran Kelima, menghadap Qiblat Kenam, memulai membaca Al-Quran dengan membaca ta'awus Ketujuh, membaca bismillahirrahmanirrahim di setiap awal surat selain surat baro'ah Dan yang terakhir, bacalah Al-Quran dalam keadaan khusyuh Dan berusaha untuk menenungkan setiap ayat yang dibaca Itu dia sahabat Salihah, sedikit informasi tentang keutamaan membaca dan mengajarkan Al-Quran Yuk kita budayakan membaca Al-Quran sejak dini Wah ada Ustadz kembar Sekarang Salihah akan berbagi kisah-kisah Nabi dan sahabatnya yang dijamin seru Kali ini kita akan membicarakan tentang kisah sahabat Nabi yang tidak terkenal Bahkan sahabat Nabi ini diantara banyaknya sahabat Nabi yang mulia Ini sahabat yang paling dilukakan oleh kita semua